Halo Sobat, sekarang saya berpetualang lagi. Berpetualangan kali ini, lokasinya ada di atas bendungan. Tetap seperti yang kemarin ya Sobat, edisi menjebak burung puyuh. Kira-kira di lokasi gunung ini ada apa tidak ya burung puyuhnya? Ini enggak tahu ya Sobat, tiba-tiba perutku gatal, enggak tahu di sengat apa ya. Ternyata sambil saya garuk-garuk, di depan saya ada tempat ngipunya. Ini dia Sobat, jadi langsung jebakannya mau saya pasang di sini Sobat. Seperti biasa, tas saya turunkan terlebih dahulu, dan jebakannya saya keluarin deh di dalam tas. Seperti ini jebakannya Sobat, ini jebakan ini saya kasih nama jebakan teplek. Oh iya, jebakan ini sangat praktis sekali Sobat, dan jebakan ini bisa dipakai berulang-ulang. Ya, jadi begini cara memasangnya Sobat. Patok yang sebelah kiri kita tancapkan, dan sebelah kanan juga ditancapkan, seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mencari daun pisang. Ya, daun pisang ini saya pergunakan untuk alas saya beristirahat. Karena saya lupa membawa parang, akhirnya daun pisangnya saya gigi. Jadi deh, beralaskan daun pisang. Kayak di lagu-lagu ya, memori daun pisang asik. Sekarang saatnya saya berbaring-baring dulu. Oke Sobat, sekarang jebakan ini saya mau lihat. Mudah-mudahan hari ini ada hasil lagi Sobat ya. Seperti yang kemarin-kemarin. Ternyata saya mengambil jalan yang salah. Di sini celan aku terkena bunga-bunga rumput. Ya, jadi saya bersihkan dulu Sobat. Setelah saya cek jebakannya, ternyata jebakannya sudah tertutup. Ya, di sini jebakannya sudah dapat Sobat. Lihat, saya mendapatkan puyuh yang jantan. Ciri-ciri puyuh jantan ladang, yaitu badannya kecil, paruhnya juga kecil. Beda dengan puyuh yang betina. Kalau yang betina dia besar dan gemuk Sobat. Cara melepas puyuh dari jebakan seperti ini Sobat. Gampang kan? Oke Sobat, selesai sudah berpetualangan hari ini. Oke Sobat, akhirnya sekian dulu video saya. Disambung di video yang selanjutnya ya, tetap di Saheng Vlog. Ini dapatnya ya, cuma satu poin. Karena mungkin posisinya di gunung, jadi puyuhnya kurang suka kalau di gunung. Jadi videonya dilanjut, tetap di Saheng Vlog. Dan jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Dan salam satu hobi. Berpetualang tak terbatas Hab, 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 hab Kerbanglah kau pulang Larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang Ucah-ucah petualang Bolang si bolang Si bocah petualang Kuat kaki buang Seperti kaki kijang Hab, 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 hab Lompat maju menerja Semburi di semak hilala Hujan dan panas bukanlah halangan Laut, gunung, hutan, tempat bermainnya Laut, gunung, hutan, tempat bermainnya Gajah lumba-lumba Burung jadi temannya Bebas seperti Anak panah lepas Berpetualang tak terbatas Hab, 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 hab Kerbanglah kau pulang Larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang Bocah-bocah petualang Bolang si bolang Si bocah petualang Kuat kakinya Seperti kaki kijang Hab, 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 hab Lompat maju menerja Semburi di semak hilala Hujan dan panas bukanlah halangan Laut, gunung, hutan, tempat bermainnya Gajah lumba-lumba Burung jadi temannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!